Pemirsa hari pertama operasi Zebra Satlantas Polres Tanjak Barat tindak kendaraan yang melanggar aturan dalam berkendara. Salah satunya tidak menggunakan helm atau melawan arah atau perbenden. Pada razia hari pertama operasi Zebra ini, beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 terpaksa di stop dan ditilang di tempat karena pengendara tersebut melanggar aturan dalam berlalu lintas. Senin 4 September 2023 merupakan hari pertama razia operasi Zebra dikelar. Di hari pertama operasi Zebra ini, pengendara yang melanggar berlalu lintas terpaksa ditilang di tempat oleh petugas. Salah satunya pelanggaran yang kasat mata yakni tidak memakai helm, tidak membawa surat kendaraan, serta melawan arus jalan atau perbenden. Satu persatu kendaraan yang melanggar terpaksa ditilang di tempat oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Tanjak Barat. Kasat lantas Polres Tanjak Barat, AKP Rita Purnal Masari mengatakan, di hari pertama razia ini selain standby melakukan titik razia di setiap persimpangan, petugas juga hunting keliling kota Kuala Tunggal, melihat dan menindak secara langsung terhadap pelanggaran. Sebab dari kasat mata, pelanggaran banyak ditemukan dari kendaraan roda dua. Salah satunya tidak menggunakan helm. Beberapa poin penting dalam kegiatan operasi Zebra ini, diantaranya, pengemudi yang menggunakan ponsel pada saat bergendara, pengemudi yang masih di bawah umur, berboncengat lebih dari dua orang untuk roda dua, kenal pot drong, melawan arus, pengendara roda dua tidak menggunakan helm, serta pengendara roda empat yang tidak menggunakan safety belt. Operasi Zebra ini akan digelar selama 14 hari ke depan, atau hingga 17 September mendatang. Dengan demikian, masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, diminta tetap melengkapi kendaraan baik SNK maupun safety berkendara lainnya. Ini dalam rangka operasi Zebra 2023, Kores Tanju Jawa Barat melaksanakan kegiatan patroli rutin, diantaranya itu hunting, di mana kami apabila menemukan pelanggaran kasat mata, kami langsung melakukan penindakan berupa tilang maupun teguran, baik roda dua maupun roda empat. Jadi bisa dipantau, ada beberapa kendaraan roda dua, pengendaraan tidak menggunakan helm, dan ada juga kendaraan roda empat yang melanggar jalur yang tidak diperbolehkan, perboden, sehingga kami juga lakukan penindakan. Lebih lanjut, AKP Rita menambahkan tujuan utama operasi Zebra tahun 2023 ini, guna meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menurunnya angka fatalitas korban lakalan tas dan pelanggaran lalu lintas. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Selamat minggu, JAK TV, melaporkan, JAK TV, melaporkanmu, JAK TV, melaporkanmu, jAK TV, melaporkanmu, dan menurutmu. Terima kasih.